Kita beralih ke kabar dari dalam negeri, tiktokers Lina Mujerje dilaporkan ke polisi gara-gara kontennya membaca bismillah sebelum memakan kriuk daging babi. Konten makan kriuk babi yang dibawakan Lina Mujerje ini viral di media sosial dan menuai kontra netizen. Bagaimana tidak dalam konten tersebut Lina terang-terangan mengaku sudah tiga kali makan babi dan memulainya dengan membaca bismillah. Sejumlah netizen mengecam konten tersebut dan menganggapnya telah mengejek ajaran Islam. Pasalnya diketahui Lina merupakan seorang muslim. Jelas dalam Islam mengkonsumsi babi itu diharamkan terlebih lagi dilakukan dengan sengaja demi sebuah konten video. Tidak hanya banjir hujatan, kini Lina pun dilaporkan sejumlah pihak Kepolda Sumatera Selatan atas dugaan penistaan agama. Tindakan seorang muslimah yang memakan babi dengan mengucapkan bismillahirman rohiyah. Dan kalimat bismillah ini adalah kalimat suci dalam agama Islam. Kita ketika membaca Al-Quran pasti diawali dengan bismillah. Sedangkan konten yang dia buat menurut guru kami, ulama yang kami mitakan pendapat, ini kategori menistakan, menodai agama Islam. terlebih dia umat Islam sebagai muslimah membuat konten memakan daging babi ini suatu penistaan agama terus yang ketiga ini aku dengan kesadaran diri ya cuma pengen merasakan kayak apa sih rasanya? krihu babi yang rame di ya Allah dipecatin dari kartu keluarga dari Pelembang Sumatera Selatan Samsyul Rizal TV One mengabarkan